Sementara itu pemirsa waspadalah jika berwisata ke sungai yang dalam dan berarus deras. Di Kabupaten Lu Utara, Sulawesi Selatan, seorang pemuda tewas tenggelam, terseret arus dan diduga terjepit akar pohon di dasar sungai. Saat kejadian, korban tengah berwisata bersama keluarga. Ahmad Jayadi, pria 25 tahun, Kaur Desa Patimang, Kecamatan Malangke, yang dinyatakan hilang saat berwisata di air tejun Bantimurung di Kecamatan Bodebone, Kabupaten Luwu Utara, akhirnya ditemukan tak bernyawa oleh petugas. Ia tenggelam saat berwisata bersama rekan dan keluarga dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Saat sedang berenang, korban diduga terseret arus hingga tenggelam lalu terjepit di antara akar pohon yang ada di dasar sungai. Pencarian korban pun memakan waktu sampai dua hari karena kendala arus yang sangat deras. Petugas bahkan harus menggunakan perahu karet dengan bantuan tali yang dikaitkan di pinggir kolam. Usai ditemukan, jenazah korban pun langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan sebelum akhirnya dikebumikan. Korban yang tenggelam di Sungai Bantimurung di Kecamatan Bodebone, Kabupaten Luwu Utara, sudah ditemukan oleh tim Sar Pergabungan pada pukul 10.00 dalam keadaan meninggal dunia. Dan korban tersebut langsung dievakuasi ke rumah duka. Objek wisata Bantimurung kerap menelan korban jiwa. Selain berarus deras, kondisi kolam air terjun yang cukup dalam dan banyaknya akar di bawah sungai, diduga menjadi pemiju jatuhnya korban. Dari Kebupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Ruba, Anggis melaporkan. Terima kasih telah menonton!